Bismillahirrahmanirrahim Akhwan, akhwadfillahirrahmanirrahimakumullah Pohon banyak memberikan pelajaran kepada kita Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkannya Dan menjadikannya besar Ada di sekeliling kita, sekeliling pekarangan kita Kalimatnya namanya sajarah Atau bahasa umumnya zara'un Tanaman secara umum Secara khusus namanya syajarah ketika sudah besar Pelajaran yang banyak sekali dari ayat keuniah ini Salah satunya adalah pelajaran tentang pendidikan Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan dan menumbuhkan pohon ini Tidak serta-merta langsung besar seperti ini Mulai dari kecil Dan kalau kita melihat bagaimana pola Tanaman itu ketika masih menjadi kecil Di akhir surat al-fatuh ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Bagaimana Rasulullah SAW Muhammad Rasulullah Di bagian akhir ayat surat al-fatuh ini Kita bisa melihat Gambaran mereka Di dalam pendidikan Dan Nabi mendidik para sahabatnya adalah Ini seperti tanaman yang prosesnya itu tahapannya luar biasa Terkadang jamah sekalian Sebuah pendidikan yang selalu diharapkan pertama kali adalah buahnya Padahal Allah memberikan pelajaran kepada kita Tidak mungkin tanaman yang baru kita tanam kemudian langsung memberikan buah Kalaupun bisa itu dipaksa Apa itu dengan paksaannya? Dengan nutrisi dan sebagainya Dia bisa buah Tetapi perlu paksaan Perlu dorongan Sehingga ketika nutrisi tidak kita berikan Dia ibaratnya prematur kemudian Apa namanya berbuah Itu nantinya jamah sekalian Dia tidak akan mau buah kalau kita tidak dorong Ibarat mobil tidak akan jalan kalau kita tidak dorong Anak tidak akan sholat sebelum kita apa namanya Apa namanya suruh dan perintahkan Dan ini Ikhwah rahimah rahimahumullah Tentunya kita menjadi orang yang lelah berkepanjangan Islam telah memberikan satu pelajaran yang luar biasa tentang pendidikan ini Seorang yang memproses pendidikan dengan tahapan yang baik dan benar Sebagai mana Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan tanaman Awalnya belum ada buah Tapi terus saja kita tanah kita manusia ini merawat tanaman dengan nutrisi Tidak langsung kaget Ibaratnya tidak langsung diberikan beban yang luar biasa Akhirnya apa Kalau tanaman tertumbuh dengan proses yang fitrah Yang sebagaimana Allah kehendaki Dia belum memberikan buah saja Itu sudah menyejukkan mata dan menyenangkan orang tua Maka disebutkan tadi Tanaman tersebut sudah menjadikan takjub kagum penanamnya Anak ketika dalam proses pendidikannya tidak langsung diberikan beban-beban yang tinggi Pokoknya kalau tidak berbuah dimarahin dan sebagainya Diberikan beban-beban yang belum sanggup dipundaknya Contohnya mas kalian kenapa Rasulullah SAW memerintahkan mengajarkan sholat itu angkanya baru angka 7 Muruh awladakum bisolati Wahum abna usab'in Inilah mereka orang-orang yang dirudu Allah SWT Telah memberikan pelajaran kepada kita yang luar biasa Bahwa syariat ini berat Beban yang berat ini ketika dibangun di atas akar yang tidak kuat Ibaratnya ini belum menancep kuat Kemudian pengen kita minta buah yang banyak Apa yang terjadi? Bisa jadi ambur, bisa jadi cepat mati dan sebagainya Oleh karena itu inilah yang sering kita dengar namanya trauma di dalam beribadah Ada orang trauma beribadah itu seperti ini Kita sekolahkan mereka mulai dari kecilnya sudah di IT SMP ISTE, SMA IT Tapi terkadang keluar bisa jadi anda sholat Apa sebabnya sama sekalian Terkadang kita lupa memperhatikan kapan tahapan beban itu diberikan Rasul ketika berode Mekah kita lihat ayat-ayatnya tidak banyak tentang masalah beban Isinya adalah penanaman akidah, fondasi, keyakinan yang sebagainya Kenapa? Beliau memberikan pelajaran kepada kita Ketika akarnya itu sudah kuat, fondasinya bagus Insya Allah nanti itu Surat Al-Fatih, Allah tidak berbicara buah Allah baru bicara tahapannya sesuai dengan syariat Belum dibebani syariat Tapi nanti di surat Ibrahim di ayat 24 dan 25 Baru Allah subhanahu wa ta'ala membicarakan buah Bagaimana buah itu akan Seperti apa namanya Dia memberikan makanan atau buah-buahan Memberikan orang yang nanam itu setiap panjang tahun Apa sebab? Karena tadi Ini kita lihat tanaman ini Tinggi menjulang akarnya Akarnya menancap kokoh di bumi Pokoknya naik menjulang ke langit Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran besar Daripada tanaman dan tumbuhan Buasanya segala sesuatu ketika diproses dengan sunnahnya Allah subhanahu wa ta'ala Sunnatullah tidak langsung dibebankan kepada yang belum sanggup untuk memikulnya Maka insya Allah tahapan akhlak dan iman itu harus kita berikan sebelum kita bebankan ilmu kepadanya Apa manfaatnya? Agar ilmu tidak menjadi sesuatu yang menjadi trauma dalam kehidupan mereka Karena sepanjang hidup mereka akan merasakan beban Kalau tidak disuruh pasti tidak akan dilakukan Kalau tidak disuruh sholat tidak akan sholat Apa sebab? Pondasi yang terkadang kita belum perhatikan Sebagaimana tanaman yang tadi telah kita sama-sama belajar Alhamdulillahirubillahilalamin Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!